Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Dan responsif menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas pesan penting Untuk teman-teman Gemini, teman-teman Leo Teman-teman Scorpio dan juga Teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah seperti apa sih pesan-pesan penting Untuk teman-teman semua Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan kita awali Pesan penting untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini terlebih dahulu Disini ada kartu Knet of Cup artinya Kamu di akhir-akhir tahun 2021 ini Setidaknya masih 2 bulan Di bulan November dan juga Di bulan Desember tahun 2021 Usahakan lakukan Apapun yang terbaik Menurut diri kamu Apa yang kamu yakini baik Apa yang kamu yakini benar Di dalam kehidupan kamu Lakukan saja Tidak usah terlalu terpengaruh Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena kamu harus berusaha dengan baik Berusaha dengan maksimal Di bulan November dan juga Di bulan Desember tahun 2021 ini Karena kamu harus segera menata kehidupan kamu Untuk menghadapi tahun 2022 Sehingga di akhir-akhir tahun 2021 ini Kamu harus percaya secara seutuhnya Terhadap segala bentuk kemampuan Yang ada di dalam kehidupan kamu Apalagi di bulan Desember nanti Kamu juga harus bisa melihat Harus mampu menghindari beberapa masalah Yang berpotensi terjadi di dalam kehidupan kamu Dan di sini Ada kartu Seven of Swords Yang bisa saya katakan Teruntuk teman-teman Gemini Kamu harus seutuhnya Mampu melepaskan beberapa beban Yang ada di dalam diri kamu Jadi kamu harus melakukan evaluasi Sepanjang tahun 2021 ini Apa sih yang sebenarnya Masih menjadi beban di dalam kehidupan kamu Sehingga kalau kamu merasa Masih ada beban yang terjadi Di dalam kehidupan kamu ya Setidaknya kamu harus mampu Untuk sesegera mungkin Melepaskan beban-beban permasalahan Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Supaya apa tidak menghambat langkah kamu Untuk menuju resolusi yang baru Terutama di tahun 2022 Karena apa manfaatkan Dua bulan terakhir Untuk melakukan introspeksi Bermuhasabah diri Terkait dengan beberapa kesalahan-kesalahan Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Kamu pasti bisa menjadikan Dua bulan ini adalah bulan yang terbaik Di tahun 2021 ini Tetap yakin dan juga Tetap percaya dengan segala bentuk kemampuan Yang ada di dalam diri kamu Dan kemudian kita bergeser Pesan penting teruntuk teman-teman Leo Di sini ada kartu The High Prestige dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Cups Artinya di sini Teruntuk teman-teman Leo Usahakan di dua bulan terakhir Bulan November dan juga Di bulan Desember tahun 2021 Jangan sampai salah langkah Ingat ya Pesan penting yang pertama Jangan sampai salah langkah Karena apa? Kamu terkadang terlalu sering Jatuh di dalam lubang yang sama Jatuh di dalam satu permasalahan yang sama Sehingga kamu harus mengupayakan Di bulan November dan juga Di bulan Desember besok Supaya kamu tidak terjatuh Di dalam suatu permasalahan yang sama Kamu seharusnya bisa belajar Dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi Sepanjang tahun 2021 ini Meskipun oke lah Tahun 2021 ini Segala bentuk rezeki kamu cukup bagus Rezeki kamu cukup lancar Tetapi kamu masih sering Terlalu sering jatuh Kedalam kesalahan yang sama Karena apa? Inilah yang mendasari Kenapa masalah-masalah Yang teman-teman Leo hadapi Kenapa tidak kunjung selesai? Kenapa tidak tuntas-tuntas? Kenapa tidak kelar? Karena kamu selalu Melakukan pengulangan Terkait dengan kesalahan-kesalahan Yang sama Dalam tanda kutip Di dalam kehidupan kamu Sehingga pesan penting yang pertama Upayakan Di bulan November dan besok Di bulan Desember tahun 2021 Teman-teman Leo Tidak boleh terjatuh Kedalam kesalahan yang sama Dalam kehidupan kamu Dan pesan penting yang kedua Usahakan Di sini kan kamu sudah susah payah Membangun usaha Membangun pekerjaan Membangun situasi Agar tetap kondusif Sehingga di sini saya sarankan Jangan mudah percaya Jangan mudah percaya Kepada siapapun Karena ketika kamu terlalu mudah Percaya kepada siapapun Maka Hati-hati Kepercayaan kamu bisa disalahgunakan Kepercayaan kamu bahkan Bisa menghancurkan kamu Sehingga jangan sembrono Jangan sembarangan Di dalam memberikan kepercayaan Terhadap hal apapun Kepada seseorang Apalagi seseorang yang baru Yang baru kamu kenal Di dalam kehidupan kamu Dan di bulan November Bulan Desember Hati-hati Dengan orang baru Yang kemungkinan bisa menjatuhkan kamu Di dalam beberapa hal Terutama di dalam beberapa aspek Yang kamu rasa penting Di dalam diri kamu Sehingga pesan penting ini Seharusnya bisa kamu jadikan referensi Supaya lebih berhati-hati Tetapi tidak boleh ketakutan Terhadap penyelesaian Masalah kamu Karena kalau kamu terlalu takut Bagaimana mungkin Kamu mampu untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang ada di dalam diri kamu Dan inilah pesan penting Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Setidaknya di 2 bulan ke depan Sampai dengan akhir tahun 2021 ini Dan kemudian Kita bergeser Ke pesan penting Teruntuk teman-teman Scorpio Seperti apa Scorpio? Three of Cups Pesan penting yang pertama Teruntuk teman-teman Scorpio Di sini saya sampaikan Kamu harus berhati-hati Dengan beberapa pihak Dengan orang-orang ketiga Yang kemungkinan bakar merusuh Bakal merusak kebahagiaan Yang ada di dalam diri kamu Yang pertama Secara posisi usaha Dan juga secara posisi pekerjaan Di bulan November Memang semuanya berjalan dengan baik Di bulan November Semuanya berjalan dengan cukup lancar Sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu Sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kamu Tetapi hati-hati Dengan orang ketiga Yang berpotensi Bisa merusak segala sesuatu Yang kamu rasakan Dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Tidak tahu kenapa Mungkin ada beberapa orang yang Iri dengan pencapaian kamu Di bulan November Tahun 2021 ini Terkait dengan urusan usaha Dan juga terkait dengan urusan pekerjaan kamu Sehingga saya wanti-wanti Di pesan penting yang pertama Teruntuk usaha dan juga pekerjaan kamu Kamu harus mewaspadai Beberapa orang yang bisa saja Menghancurkan kamu Baik dari luar Ataupun dari dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan di pesan penting yang kedua Secara posisi keuangan Di bulan November Tahun 2021 ini Saya melihat Masih berada dalam situasi yang cukup baik Masih berada dalam situasi yang bisa saya katakan Oke lah Cukup lancar Terkait dengan posisi keuangan kamu Tetapi di satu sisi Teman-teman Scorpio juga harus berhati-hati Dengan beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang dalam tanda kutip Tidak begitu terkendali Di bulan November ini Terlebih lagi Di bulan November sampai transisi Ke bulan Desember tahun 2021 Bakal terjadi beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang mungkin intensitasnya cukup rutin Setiap hari selalu saja Ada pengeluaran-pengeluaran Dengan jumlah yang cukup besar Sehingga kamu juga harus lebih cermat Dan juga harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan beberapa pengeluaran Yang terkasa Di dalam posisi finansial kamu Dan pesan penting yang terakhir Di sini walaupun memang terkadang Sebagian besar Teman-teman Scorpio ini orangnya tertutup Tetapi kamu tahu Cara untuk mengendalikan emosi Dan juga untuk menenangkan Perasaan yang ada di dalam diri kamu Sehingga apa? Kamu cukup mampu sih sebenarnya Mengendalikan emosi yang terjadi Di dalam diri kamu Dan inilah pesan penting Teruntuk teman-teman Scorpio Di 2 bulan terakhir Di tahun 2021 ini Dan kemudian kita bergeser Teruntuk pesan penting Teman-teman Sagittarius Ten of Pentacles Secara posisi keuangan Teman-teman Sagittarius Memang mengalami situasi yang baik Memang mengalami situasi yang Bisa dikatakan Sangat luar biasa sekali Terkait dengan posisi keuangan kamu Ada situasi keuangan Yang terus meningkat Ada peningkatan yang cukup pesat Sampai dengan bulan kelahiran kamu Di akhir bulan November Dan juga sampai dengan Minggu kedua Di bulan Desember Tahun 2021 Teman-teman Sagittarius Memang akan sangat melimpah Secara posisi rezeki Tetapi ingat Ketika memasuki bulan Desember Bakal terjadi Banyaknya pengeluaran Yang terasa Di dalam posisi Keuangan kamu Sehingga disini Saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman Sagittarius Kamu harus Waspada Terkait dengan beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang bakal terjadi Ketika transisi Dari bulan November Ke bulan Desember Tahun 2021 Meskipun secara keseluruhan Meskipun secara keseluruhan Oke lah Posisinya masih cukup lancar Posisinya masih cukup baik Tetapi kamu juga harus Waspada Terkait dengan beberapa Pengeluaran Yang terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Dan kemudian Pesan penting yang kedua Secara posisi hubungan asmara Ten of Pentacles Dan juga The Lovers Di sini secara posisi asmara Sebenarnya di fase terakhir Tahun 2021 ini Tidak terlalu banyak Permasalahan Yang harus kamu takutkan Karena antara kamu Dengan pasangan Sebenarnya cukup mampu Cukup dewasa Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Segala bentuk persoalan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kamu tidak perlu Takut sebenarnya Terkait dengan Masalah-masalah Yang kamu hadapi Di dalam hubungan Asmara kamu Toh juga pada akhirnya Walaupun di dalam Hubungan asmara kamu Ada beberapa Permasalahan Tetapi kamu cukup Dewasa Cukup mampu Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam hubungan Asmara kamu Tetapi di satu sisi Kamu tidak boleh Terlalu sering Menciptakan Masalah-masalah Yang seharusnya Tidak perlu Terjadi Di dalam hubungan Asmara kamu Dan pesan penting Yang ketiga Saya wanti-wanti Kamu harus hati-hati Karena di sekeliling Kamu Bakal ada orang-orang Yang sifatnya Seperti ini Yang bisa Mengganggu Stabilitas Dalam usaha Semuanya tampak Tampak lancar Tetapi tidak ada Salahnya Teman-teman Sagittarius Harus Berhati-hati Dan inilah Pesan penting Untuk teman-teman Gemini Leo Scorpio Dan juga Sagittarius Di akhir tahun 2021 Semoga bisa Menjadi motivasi Dan juga Menjadi referensi Bagi teman-teman Semua Dan apabila Ada hal yang negatif Bisa dijadikan Sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Joya Hadi Diningrat Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh